Intro Sejak pukul 9 pagi, warga mendatangi kantor desa Indrasari kecamatan Martapura. Salah satunya adalah Arwin, orang tua yang mendampingi anaknya untuk ikut divaksin. Arwin menyampaikan, vaksinasi anak sangat membantu dalam meningkatkan heart immunity atau kekebalan tubuh bagi anak. Ia pun mengantarkan anaknya yang berusia 6 tahun untuk mengikuti vaksin dosis pertama. Mudah-mudahan dengan vaksin anak ini kita bisa menjaga kesehatannya, kekebalannya terhadap virus kemudian bertambah. Ya, heart immunity terlaksana lah supaya kita kekebalan yang terhadap virus ini supaya lebih tahan aja. Vaksinasi ini sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam upaya menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Desa Indrasari Ayani mengatakan, jenis vaksin yang tersedia untuk anak usia 6 hingga 11 tahun adalah Sinovac, sedangkan Pfizer dan AstraZeneca untuk dewasa hingga lansia. Vaksinasi dibantu UPT Puskesmas Martapura I, 4 orang vaksinator, aparat Desa Indrasari 10 orang, dan Babinsa serta Babinkantip Mas Wilayah setempat. Ayani menambahkan, vaksinasi tersebut merupakan kegiatan rutin setiap hari Rabu dengan target 60-100 orang setiap minggunya. Jadi hari ini kita sebagaimana minggu biasa rutin, setiap hari Rabu kita mengadakan vaksin di kantor Desa Indrasari dengan tujuan agar masyarakat, pesisinya masyarakat Indrasari bisa melaksanakan vaksinasi. Dan dari hasil yang biasa kita laksanakan, itu lumayan antusias warga yang mengikuti kegiatan ini. Untuk hari ini, jenis vaksinnya seperti biasa, sinopak untuk anak-anak sampai dengan umur 11 tahun. Kemudian untuk dewasa dan lansia itu tersedia Pfizer dan AstraZeneca. Menerima vaksin yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua mungkin, apakah sebelumnya sempat terhasil umum? Enggak. Ini adalah motivasi untuk bisa mengikuti vaksinnya sendiri bu? Enggak, yakin sendiri. Dari diri sendiri bu lah, semua diri sendiri. Umar, Jidan, Kominpo Banjar melaporkan. Terima kasih.